Presiden ke-7 RI, Jokowi Dodo, Jokowi, resmi purna tugas setelah tongkat estafet kepemimpinannya resmi berpindah tangan ke Prabowo Subianto sebagai presiden periode 2024 hingga 2029 pada minggu, 20 Oktober 2024. Diketahui, Prabowo telah resmi dilantik menjadi presiden ke-8 RI dalam sidang paripurna MPR yang digelar di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Pada saat pelantikan tersebut, Jokowi pun turut hadir bersama sang istri, Iryana. Setelah Prabowo dilantik, sosok yang juga merupakan mantan wali kota Solo itu turut ikut dalam upacara lepas sambut di Istana Merdeka, Jakarta. Ada pun upacara serah terima jabatan digelar pukul 14 WIB dan Prabowo menjadi inspektur upacara tersebut. Dalam upacara itu, tampak Prabowo dan Jokowi berjalan beriringan sembari diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Mereka berjalan untuk memeriksa pasukan upacara untuk kesiapannya. Setelah itu, Prabowo dan Jokowi pun kembali ke tempat awal dan upacara selesai. Kemudian, acara berlanjut dengan atraksi pesawat di atas langit Istana oleh prajurit TNI AU. Ada pun atraksi itu menutup upacara lepas sambut Jokowi ke Prabowo. Jokowi pulang ke Solo usai upacara lepas sambut, tumpangi mobil, mau ung. Setelah upacara lepas sambut, Jokowi pun langsung menuju ke Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk penerbangan ke Solo, Jawa Tengah. Prabowo pun turut menemani Jokowi bersama iring-iringan ke Lanud Halim Perdana Kusuma. Dalam perjalanan tersebut, dia dijaga oleh iring-iringan motor Pasukan Pengamanan Presiden, Pas Pampres. Sementara, Jokowi berada di mobil mau ung, berwarna putih. Ada pun mobil tersebut merupakan produksi dari PT Pindad. Lalu, saat warga menyapa di pinggir jalur, Jokowi pun menyempatkan diri untuk membalas sapaan warga. Dia melakukannya dengan membuka atap mobil dan melambaikan tangan ke arah warga yang sudah menyambutnya. Tanpa pula, mantan gubernur DKI Jakarta itu turut melakukan sikap hormat kepada warga. Di sisi lain, Jokowi bersama Iryana bakal terbang ke Solo melalui Lanud Halim Perdana Kusuma menggunakan pesawat TNI AU. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.